Itulah kenapa aku excited banget mau nyope Itulah kenapa aku excited banget mau nyopein Halo, kemulia lagi di channelku Maria kali ini seperti di judul, aku akan ngebahas produk BB Cream dan disini sih aku kurang tau ini produk baru atau enggak tapi pas kemarin aku nemu di Indomaret aku tertarik karena dia tuh harganya lumayan terjangkau, udah gitu size-nya kecil juga, siapa tau nanti bisa dipakai buat traveling yaitu ini dia BB Creamnya dari Fair and Lovely BB Cream disini dia menyebut kayaknya foundation plus cream pencerah wajah jadi selain untuk BB Cream dia juga bisa membantu mencerahkan muka itulah kenapa aku excited banget mau nyobain produk ini dan kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa pokoknya jangan di skip videonya, tonton sampe habis ya oke, yang pertama aku akan ngebahas tentang packaging sebenernya sih untuk packagingnya gak terlalu spesial ya kayak perpaduan pink sama coklat gitu di boxnya tertulis Fair and Lovely BB Cream cerah seketika seperti memakai makeup SPF 15 dan foundation plus cream pencerah wajah udah gitu aku akan lanjut ke sisi box lainnya disitu sih klaimnya dia bisa membuat wajah tampak cerah seketika udah gitu menyamarkan noda hitam kulit wajah secara merata perlindungan terhadap sinar UV karena tadi dia udah mengandung SPF 15 dan yang terakhir matte tampak bebas minyak jadi menurut aku mungkin ini nanti bakal cocok buat kalian yang punya tipe jenis kombinasi kayak aku sampai ke berminyak untuk di bagian sisi lainnya ada ingredients, kalau kalian penasaran bakal aku tampilin disitu dan jangan khawatir untuk produk Air and Lovely ini udah ada BPOM udah gitu ada logo halal dari MUI jadi pastinya bakal aman ya kita pakai di muka kita selanjutnya untuk packaging dalamnya seperti ini dia berbentuk tube kecil mungil kalau kalian bisa lihat karena netonya dia hanya ada 15 gram, kemarin sih aku beli sekitar Rp 20 ribuan maaf banget karena aku cari struk indomaretnya udah nggak ada, kayaknya kalau aku nggak salah lihat sih Rp 21 ribu berapa gitu, dengan neto yang segini tapi sih aku rasa udah pas ya harganya mungkin kalau kalian beli di toko kosmetik biasanya lebih murah dari di Indomaret sama halnya kalau misalnya kalian beli Pixi itu kan biasanya Rp 30 mili tapi di harganya sekitar Rp 30 ribu gitu menurut aku sih untuk harganya nggak masalah karena menyesuaikan juga produknya cuma dapat sekecil ini tapi ada keunggulannya karena dia tuh kecil, ramping, udah gitu nggak berat juga kalau nanti ini hasilnya bagus akan cocok buat kalian untuk traveling cuman lagi-lagi kalaupun si produk ini ini udah ada SPF 15-nya kalau di aku pribadi karena kulit aku kayak gampang terbakar sinar matahari gitu aku tetep pake sunscreen terpisah yang biasanya SPF-nya 50 sebenernya ini bebek krimnya udah aku pakai di makeupku dan aku bakal kasih lihat kayak gimana sih tadi aku mengaplikasikannya di wajahku oke sebelum mencoba bebek krimnya aku sekarang mau pakai ini kemarin aku baru banget nemu di Indomaret sebenernya sih lebih tepatnya beli ya bukan menemukan ya di sini adalah Ponsuede Beauty Skin Perfecting Cream aku kemarin beli 2 macam gitu dan baru pengen aku pakai sekarang baru pertama kali aku mau coba ini ada yang untuk oily skin dan untuk yang normal to dry skin jadi nanti aku akan semacam battlein gitu cuman aku akan pakai-pakai dulu beberapa kali baru nanti akan aku kasih reviewnya kalau setau aku sih kayaknya ini produk baru ya aku nggak tahu mungkin atau udah lama kalian komen-komen di bawah kalau ada yang tahu dan di sini karena muka aku udah kelihatan glowing-glowing gitu tadi aku pakai sunscreen dari L'Oreal UV Perfect yang instant white dia emang ada kayak efek membuat glowy juga cerahan jadi aku akan pakai yang untuk oily skin aja karena biasanya kan kalau oily skin pastinya dia nggak akan menambah kilau tapi malahan dia akan mengemetkan cantik banget ya packagingnya beda dari Pons-Pons pada umumnya terus aja aku total-total dan langsung aja sekarang aku mau aplikasikan si Mungil Fair & Lovely BB Cream ini yang cuman 15ml kecil banget ya aku baru tahu ada BB cream sekecil ini kemarau waktu aku beli itu aku sempat agak bingung karena nggak ada shadenya di sini nggak mana nyebutkan kayak natural light atau dark atau kayak gimana kalau di Indomaret itu sih setau aku cuman ada satu macam warna cuman aku nggak tahu kalau ternyata ada banyak misalnya nanti aku searching dan nemu ada shadenya akan aku tulis di layar sini dan langsung aja aku akan pakai secukupnya semoga warnanya nggak keterangan lebih kayak warna-warna yang masih coklat, natural, nggak terlalu putih sih tapi nggak tahu nanti waktu di muka seperti apa seturnya sih kalau dibilang ini kental tapi kayak ada sedikit gelnya gitu nggak sih aku nggak tahu sih ini mirip kayak krim biasa cuman ada warnanya gitu tapi dia nyebutnya BB cream sih yaudah ini BB cream aku akan tempelin dan sepertinya yang sisi kanan akan aku coba ratakan menggunakan tangan dulu ini persis banget kalau kayak kita pakai moisturizer gitu loh ini teksturnya tuh nggak terlalu kental tapi agak ada apa ya nggak cair juga sih agak gel-gel gitu kalau di kaca sih nggak kelihatan keputihannya nggak tahu di kamera nampaknya seperti apa ini wangi kayak wangi-wangi bedak apa ya nggak tahu sih apakah ini wangi fair and lovely ini lumayan kayak ada wangi-wangi bunga wangi-wangi bedak gitu sih nggak mengganggu menurut aku waktu dipakai pun juga wanginya nggak nyentrong dan seperti ini untuk hasilnya kalau aku ratakan menggunakan tangan sih menurut aku untuk imperfection di sebelah kanan muka itu belum ketutup jadi kayak ini ada noda-noda sama bekas jerawa juga baru tersamar tapi nggak tertutupi dan menurut aku dia cuma agak menyamarkan tapi masih ada banget kelihatan imperfection yang ada di pipi udah gitu ada bekas-bekas jerawa juga masih terlihat untuk warnanya sih kalau aku lihat sih ini ada hint pinknya yang membuat seolah-olah tuh muka kita kayak lebih cerahan gitu loh cuma kalau aku lihat di kaca seperti ini nggak kelihatan keputihan untuk nesetnya sendiri waktu aku pegang-pegang seperti ini karena dia udah kayak berbedak ini nggak lengket sama sekali udah langsung matte gitu mungkin untuk kalian yang punya tipe jenis kulit berminyak akan suka dengan hasil yang seperti ini dan sekarang aku mau selesaiin dulu yang bagian kanannya cuma aku akan pakai puff cushion biar coveragenya lebih oke karena ini lagi ada nih mau timbul jerawat juga seperti ini untuk hasilnya aku akan bandingkan sisi kanan kiriku kalau aku lihat sih ini sebenarnya nggak terlalu banyak bedanya kita mau pakai tangan ataupun pakai puff cushion karena imperfection ternyata belum tertutupi sempurna jadi aku mau tambahkan sedikit di bagian-bagian yang masih perlu di cover kayak di bawah mataku oke ini aku udah selesai mengaplikasikan untuk dua layer dan tadi sih kan aku pakai puff dulu ya puff cushion yang biasanya puff cushion dari makeover ini mau pakai foundation ataupun cushion dia tuh bagus-bagus aja karena dia kan nggak menyerap produk ternyata waktu aku pakai fair and lovely ini aku agak kecewa pas di layer kedua dia beneran nggak bisa nempel dan nyatu gitu loh sama yang layer pertama tadi adalah kan imperfection masih harus ditutupi terus dia kayak agak patchy gitu nggak nempel akhirnya aku coba meratakan pakai tangan dan menurut aku sih malah jadi lumayan bisa ngeblend dugaanku sih ini karena tadi kan udah nge-set kayak berbedak gitu ya matte tiba-tiba kita kasih yang liquid lagi dan kita blend dia nggak bisa merata dengan bagus jadi akhirnya malah patchy dan nggak mau nempel biasanya sih aku pakai base yang seperti ini mau aku pakai foundation ataupun cushion semuanya bisa menempel dengan bagus karena tadi aku juga udah pakai pelembab udah pakai beberapa skincare aku yang biasanya tapi kali ini kenapa dia nggak mau menempel jadi aku rasa sih memang faktor dari BB creamnya yang teksturnya udah seperti itu untuk tekstur BB cream menurut aku juga ini agak apa ya terlalu ada gelnya gitu loh jadi nggak murni cream ataupun yang liquid sekalian tapi dia kayak cream yang ada kayak gelnya gitu itulah kenapa meratakannya jadi susah ketika di layer kedua tadi disini aku juga bisa simulkan kalau untuk coveragenya di muka aku yang seperti ini ini light to medium karena dia hanya menyamarkan imperfection kayak bekas jerawat, area bawah mataku itu belum tertutup yang full gitu ya menurut aku cuma untuk ukuran BB cream seharga 20 ribuan oke lah ya ini kayak aku sih nyebutnya lebih ke tinted moisturizer bukan seperti BB cream yang selama ini pernah aku coba tapi ini karena first impression mungkin aku akan pakai-pakai lagi nanti kalau ada efek yang lainnya atau update terbarunya pastiin cek di kolom keterangan bawah aku akan update-update oke sekarang aku mau selesai makeupnya dulu dan nanti aku bakal kembali lagi oke ini aku udah selesai dengan makeupnya dan tadi sih karena muka aku udah lumayan kayak matte berbeda gitu aku cuma set menggunakan emina bear with me loose powdernya yang 02 light beige ini di area t-zone aja karena memang area t-zone aku gampang berminyak udah gitu untuk blushnya aku pakai dari emina ceklit ini yang violet berry dan yang terakhir karena aku ini pencinta highlighter maaf banget aku gak bisa makeupan gak pakai highlighter tapi aku menghindari di area t-zone aku yang memang disitu sering gampang berminyak nanti untuk tes ketahanan biar hasilnya lebih valid aku cuma pakai highlighternya tuh disini di jidat sama di dagu aku ya semoga itu gak akan mengganggu untuk tes ketahanannya nanti ya dan aku bakal kasih lihat ke kalian kalau aku selesai mengaplikasikan semua base-nya tadi sekitar jam 10 lebih 7 menit pastinya nanti aku akan update-update lagi kayak gimana kondisi wajahku di beberapa jam kedepan sampai ketemu nanti Hai! Sekarang udah jam setengah 4 sore gitu jadi kalau aku kasih lihat nih 3.38 dan pemakaian total dari si BB creamnya berarti sekitar 5.30 jaman gitu tadi di jam 2 siang aku udah sempet update juga kalau udah mulai keliatan mau berminyak ya sekarang kalau kalian bisa lihat disitu keliatan banget di sekitar rantai aku udah berkilau-kilau banget padahal ini aku sama sekali gak keluar rumah dari tadi cuma di rumah aja kebetulan sih emang lagi lumayan panas ya padahal aku udah pakai kipas angin cuman tetep aja karena alih hati zona aku lumayan berminyak dia keluar minyak dan sekarang aku bakal kasih lihat untuk detailnya sebenernya kalau untuk makeupnya ini masih bagus kayak ada blush on, highlighter yang ada di pipi sama di jidat tadi masih ada juga terus eyeshadow nya juga masih keliatan tapi di sekitar rantai aku khususnya di hidung ini udah lumayan berminyak kalau aku lihat di kaca seperti ini keliatan banget nih di sini berminyak di bagian ujung hidungnya sini ini udah lumer dan walaupun kalau aku lihat sih ini gak ngekrek yang jelek gitu kayak lumer yang masih keliatan bagus gitu ya cuman minyaknya apalagi di jidat aku ini ya ampun berminyak banget jadi di area t-zone udah tidak terselamatkan di pemakaian sekitar 5 jam jadi at least kalau aku bilang sih ketahanan si BB cream ini di sekitar 2-3 jam mungkin masih aman di sekitar rantai aku cuman setelahnya udah tidak tertolong so sekarang kami di kesimpulan akhir si BB cream dari Fair & Lovely ini aku akan mulai dari kelebihannya yang pertama dia ini moisturizer sekaligus BB cream yang udah ada SPF nya jadi menurut aku multifungsi banget kalian gak perlu pakai cream-cream secara terpisah terus yang kedua secara coverage ini tuh kayak masih apa ya sejenis tinted moisturizer gitu jadi gak keliatan berat di wajah tapi coveragenya lumayan lah ya kayak medium gitu ini cocok buat kalian yang suka tampilan gak yang terlalu full coverage banget apalagi kalian misalnya punya kulit yang udah bagus gak terlalu banyak imperfection aku rasa udah bagus pakai ini karena bisa meratakan warna kulit udah gitu ada efek mencerahkannya juga selanjutnya untuk packagingnya dia juga kecil jadi pas banget kalau kalian buat traveling gak perlu pakai cream banyak-banyak dan ini udah langsung kayak ringkas masuk ke tas untuk kekurangannya sendiri menurut aku secara tekstur aku kurang suka karena dia cream yang agak gel gitu nah waktu dilatakan sih lebih bagus pakai tangan karena menurut aku kayak pakai moisturizer gitu loh pas aku pakai puff cushion memang bisa tapi dia gak bisa di layer-layer jadi kalau kalian pengen pakainya tuh layer-layer biar lebih menutup gitu lebih bagus dia aplikasikan menggunakan tangan terus selanjutnya kekurangannya lagi dia gak ada shade-nya jadi aku gak tahu untuk tipe kulit saham matang apakah bisa cocok dengan shade ini tapi kalau yang lebih putih pun aku gak tahu apakah nanti kegelapan atau enggak jadi menurut aku sih varian shade-nya aja yang kurang bervariasi kalau di aku sendiri sih untuk coverage yang seperti ini ukuran BB cream-nya ini bukan tinted moisturizer aku merasa masih kurang banget karena imperfection wajahku gak bisa aku tutup kayak bekas buah jerawat dan ini jerawat aku yang masih baru masih kelihatan merah juga dan akhirnya menurut aku pribadi si BB cream fair and lovely ini di aku sendiri mungkin worth it buat dibeli karena dia harganya murah udah gitu juga pas kalau kalian buat traveling tapi aku sendiri karena gak suka sama teksturnya dan juga dia gak bisa di layer coverage-nya juga kurang nutup so aku kurang suka maaf banget oke cuman kalau misalnya nanti aku pakai lagi dan dengan menggunakan teknik apa ternyata dia lebih bagus aku bakal update-update di kolom keterangan bawah terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir semoga bermanfaat juga semua informasi yang aku berikan like video ini kalau kalian suka udah gitu subscribe channel ke Maria Suwisti biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam satu minggunya sampai ketemu lagi bye bye